Kitab Keluaran, Pasal 11 Kematian Anak Sulung Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Aku masih mempunyai satu bencana yang akan datang kepada Fir'aun dan Mesir. Sesudah itu, Fir'aun membiarkan kamu pergi dari negeri itu. Sesungguhnya, ia akan mengusir kamu dari negeri itu. Katakanlah pesan ini kepada orang Israel. Hai laki-laki dan perempuan, mintalah dari tetanggamu perak dan emas. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepadamu. Orang Mesir, bahkan para pejabat Fir'aun telah menganggap Musa tokoh. Musa berkata kepada Raja, Tuhan mengatakan, Tengah malam aku akan berjalan melalui Mesir. Dan setiap anak sulung di Mesir akan mati. Mulai dari anak sulung Fir'aun yang duduk di takhtanya, Hingga anak sulung pelayan perempuan yang menggiling gandum. Bahkan anak sulung binatang pun mati. Ratapan yang kuat akan terjadi di seluruh Mesir, Yang belum pernah terjadi sebelumnya dan juga sesudahnya. Namun, di antara orang Israel tidak ada yang terluka. Bahkan anjing pun tidak menggonggong. Tidak ada orang Israel atau ternaknya akan terluka. Dengan cara itu, Engkau tahu bahwa Tuhan telah memperlakukan Israel berbeda dengan Mesir. Kemudian semua pejabatmu datang dan sujud kepadaku. Mereka akan mengatakan, Pergi dan bawalah semua bengsamu bersamamu. Baru sesudah itu, Aku pergi. Kemudian, Dengan marah, Musa meninggalkan Fir'aun. Tuhan berkata kepada Musa, Alasan mengapa Fir'aun tidak mendengar Engkau Agar Aku dapat menunjukkan kuasaku yang besar di Mesir. Oleh sebab itu, Musa dan Harun membuat semua mujizat itu di depan Fir'aun. Dan sebab itulah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel meninggalkan negerinya. Terima kasih. Terima kasih.